Life is a game, money is also a game. Untuk menang dalam money game, kita harus tahu game apa yang kita mainkan. Apa tujuan gamesnya? Kita harus tahu rules atau peraturannya apa. Kita harus tahu strategi apa yang harus kita pakai. Uang dalam hidup kita itu sama seperti permainan games. Dimana untuk bisa menang dalam permainan finansial, kita harus ngerti cara mainnya. Dalam konteks permainan finansial, kita harus paham produk finansial apa yang tepat. Dibaratkan itu sebagai equipment atau senjata yang tepat yang bisa membawa kita sampai ke akhir tujuan. Kita harus paham tentang institusi finansial. Produk apa yang tepat untuk bisa membawa kita sampai ke akhir tujuan kita. Kita harus tahu regulasinya, aturan mainnya. Kita harus tahu mana yang kawan atau lawan atau pengkhianat. Sales product finansial atau mungkin orang lainnya itu seringkali datang ke dalam hidup kita ketika kita banyak duit. Yakin mereka mau bantu keuangan kita atau mereka cuma mau uang kita. Dalam permainan finansial ini, banyak orang yang tidak selamat. Lihat aja, artis sukses yang udah tuanya susah. Dokter pinter yang banyak masalah keuangan. Guru pekerjaan mulia yang keuangannya nggak mulia. Bahkan orang tajir seperti Mike Tyson atau Michael Jackson itu deklar bangkrut. Banyak yang gagal dalam money games ini. Dalam permainan money games ini, yang terpenting itu bukannya otak besar. Bukannya resources yang kalian punya. Yang paling penting itu adalah knowing how to play the game. Selamat datang di channel 321mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku Money Master Game karya Tony Robbins. Menurut buku ini, ada 3 cara membeli kebahagiaan. Pertama, yang standar adalah membeli pengalaman seperti liburan, belajar skill baru. Yang kedua, yang jadi bos adalah membeli waktu. Contohnya, membayar orang edit video ini. Sayangnya gue masih belum mampu. Sedih. Ketiga, semua orang bisa ngelakuin. Adalah membantu mereka yang membutuhkan. Mau kaya dan miskin, semua orang bisa bersedekah. Dan ini adalah hal yang paling rewarding dan paling jarang dilakuin. Dan yang paling penting adalah like video ini dan sebar ke banyak orang biar gue dapet AdSense yang banyak. Amin, amin, amin. Kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, kita harus tau tujuan dari Money Games. Setiap games itu pasti ada tujuannya. Sama juga dengan Money Games, kita harus punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah mencapai financial freedom, di mana kita nggak usah kerja lagi tapi uang datang terus sampai kita meninggal nanti. Pasif income kita itu bisa support hidup kita. Menurut buku ini, ada 5 tingkatan dalam Money Games ini. Pertama, financial security. Kedua, financial vitality. Ketiga, financial independence. Keempat, financial freedom. Dan yang kelima adalah absolute financial freedom. Tujuan pertama, financial security. Di mana pasif income kita itu bisa support kebutuhan kita seperti makanan, rumah, biaya bulanan lainnya seperti listrik, air, dan lain-lainnya. Tujuan ketiga, financial independence. Di mana pasif income kita itu bisa support lifestyle kita sekarang. Setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, kita masih bisa punya uang untuk makan cantik setiap weekend, masih bisa nonton bioskop setiap weekend. Tujuan kelima, absolute financial freedom. Di mana pasif income kita bisa support lifestyle impian kita. Seperti punya villa di Bali, tiap weekend jalan-jalan ke Bali, bisa punya mobil Bentley, atau bisa punya helikopter bahkan. Seringkali yang kita jumpai, mereka tahu tujuan money games ini, tapi tidak tahu cara memainkannya. Mereka seringkali harus berakhir bekerja seumur hidup atau hidup kekurangan di akhir tua nantinya. Karena itu, penting banget untuk tahu cara memainkannya. Bungkusan kedua, cara ngebut sampai tujuan akhir. Berikut ini adalah empat cara agar kita bisa cepat sampai financial freedom. Pertama, nabung lebih banyak. Kalau kalian beneran serius mau belajar nabung, tonton video buku The Richest Man in Babylon, video buku Total Money Makeover, dan semua buku di playlist buku Personal Finance channel ini. Kalian juga bisa ganti gaya hidup kalian. Seringkali, gaya hidup kita melebihi kemampuan kantong kita. Seringkali, kita hidup lebih dari apa yang kita butuhkan. Ambil contoh, punya 20 sepatu, punya 15 tas, harus minum Starbucks setiap minggu kalau nggak sakit tenggorokan. Kalau kita bisa berhemat, kita bisa mencapai financial freedom lebih cepat. Yang kedua, mencari pendapatan lebih. Menabung itu ada batasnya. Nggak mungkin juga kita tabungin semua pendapatan kita. Mau makan apa kita besok? Sedangkan, mencari peningkatan pendapatan itu tidak ada batasnya. Dalam bukunya The Secret Millionaire's Mind, sang pengarang T. Harf Aker bilang, kalau kita harus benerin mindset kita tentang uang, dan meningkatkan value kita untuk bisa meningkatkan pendapatan kita. Ketiga, jauhi segala biaya-biaya. Gue sudah membahas bagaimana biaya bisa merusak efek maksimal compounding interest dalam jangka panjang dalam video ini. Kalian bisa cek video Money Master The Game sebelumnya ada di playlist buku investasi. Intinya, biaya-biaya yang bisa kita hemat itu bisa memberikan dampak signifikan dengan efek compounding. Ambil contoh, tiap bulan gue bisa menghemat 50 ribu dari biaya perbankan. Jika gue tabung 50 ribu ini setiap bulan, selama 30 tahun, dengan bunga 10% per tahun, akan menjadi 110 juta. Bisa jalan-jalan gratis, cuy. Yang keempat, get better return. Bagaimana cara menghasilkan return yang lebih baik? Kita harus bisa mencari investasi yang beresiko kecil, tapi punya potensi yang menghasilkan return yang tinggi. Low risk, high return investment. Jika kalian tertarik dengan investasi strategi seponnya cemen ini, kalian bisa nonton video buku Dando Investor Low Risk High Return Investment. Recommended banget. Dan, yang paling penting adalah jangan pernah berhenti belajar. Setelah gue rugi 225 juta, gue baru sadar edukasi sebenarnya itu baru dimulai setelah kita terjun ke masyarakat. Kalian bisa belajar dari buku, artikel, podcast, video YouTube, macem video channel inilah. Bungkusan ketiga, belajar dari Warren Buffet. Warren Buffet itu mulai dari nol besar, dan bisa menjadi orang top 10 terkaya di dunia. Apa sih rumus kaya dari Warren Buffet? Warren Buffet itu bisa kaya karena dua ilmu utama, yaitu pertama adalah compounding interest, dan yang kedua adalah do not lose your money. Gue yakin udah banyak video yang menjelaskan tentang keindahan dari compounding interest atau bunga berbunga. Warren Buffet itu sudah mulai efek compoundingnya dari umur 11 tahun. Semakin lama, efek compounding ini akan bergulung semakin cepat dan semakin besar. Kita langsung aja ambil contoh. Jika kalian umur 20 tahun, dan kalian mendengar video ini dan termotivasi untuk belajar investasi, dan kalian bisa mengelola saham kalian dengan return investasi rata-rata 13% per tahun selama 50 tahun, dan setiap bulannya kalian nabung 300 ribu selama 50 tahun. Dan di umur 70, uang kalian itu bisa menjadi 18 miliar. Mungkin sudah ada yang berargumentasi, kan ada inflasi. Ingat, gue juga cuma masukin 300 ribu tanpa inflasi. Jadi kalian tinggal atur aja tabungan perbulannya menyesuaikan inflasi. Dan gue jamin hasilnya akan lebih dari 18 miliar. Ilmu kedua, do not lose your money. Apa musuh terbesar dari compounding interest? Bukannya berhenti menabung, tapi kehilangan uang kita. Makanya Warren Buffet Rule itu adalah Rule Number One, Do Not Lose Your Money. Rule Number Two, Never Forget Rule Number One. Buku ini menegaskan kalau investor-investor hebat itu lebih berfokus untuk melindungi uang mereka dulu, baru mikirin caranya menggandakan uang mereka. Mengapa sangat penting menjaga uang kita? Yuk kita bahas. Let's say kalian punya 150 juta, kalian salah berinvestasi dan rugi 75 juta. Kalian bukannya rugi 50%. Kerugian kalian sebenarnya adalah 100%. Loh, kok kenapa 100%? Karena dari sisa uang kalian 75 juta, untuk kembali ke 150 juta itu harus naik 100%, bukannya naik 50%. Bayangin kalau return investasi kalian average rata-rata 13% per tahun. Dengan Rule 72, bagi yang belum tahu Rule 72, cek aja di Google, dengan Rule 72 dan return investasi rata-rata 13% per tahun, kalian butuh 5,5 tahun untuk bisa balik ke 150 juta. Bayangin, butuh 5,5 tahun bosku. Boncos nggak tuh? Makanya penting sekali untuk meminimalisisi resiko kehilangan uang kalian, karena balikinnya itu lebih susah. Pungkusan keempat, All Weather Portfolio by Ray Dalio. Siapa sih Ray Dalio? Orun Buffet tahu, tapi Ray Dalio itu siapa? Well, Ray Dalio itu adalah King of Diversification, Jedi of Asset Allocation, dan pemilik hedge fund terbesar di dunia. Yang pro dengan diversification, jangan bilang ngerti konsep diversification kalau belum pernah baca buku ini atau baca bukunya The Principle. Wajib banget dibaca. Jadi, Ray Dalio itu menciptakan All Weather Portfolio untuk melindungi uangnya dari segala rintangan yang ada di dunia keuangan, untuk melindungi uangnya agar tidak rugi, karena kalau rugi itu lebih susah balikinnya. Jadi, pertama, kita perlu tahu ada 4 musim di ekonomi, yaitu musim pertama adalah inflasi, yang kedua adalah deflasi, yang ketiga adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat diagram ini. Saat musim inflasi, investasi komoditas, emas, dan instrumen investasi lain yang bisa menyamai inflasi adalah instrumen yang cocok. Saat musim deflasi, obligasi pemerintah adalah instrumen yang cocok. Saat musim pertumbuhan ekonomi, pasar saham, obligasi perusahaan, komoditas, dan emas adalah instrumen yang cocok. Saat musim penurunan ekonomi, obligasi pemerintah dan instrumen investasi lain yang bisa menyamai inflasi adalah instrumen yang cocok. Mungkin yang gue jelasin di sini terdengar simple dan gampang, tapi kenyataannya, proses investasi ala all-weather portfolio ini sangat kompleks. Butuh research dan pengetahuan lebih untuk pengalokasiannya. Dalam buku ini, Tony Robbins berhasil membujuk Ray Dalio untuk memberikan tips untuk pengalokasian all-weather portfolio secara general, di mana kamprat dan cebong macam kita itu mungkin saja bisa terbantu. Walaupun nggak akurat dan perfect, at least ya mungkin bisa membantu sedikit lah. Dan berikut adalah diagramnya. 30% pasar saham, 15% obligasi jangka menengah pemerintah US, 40% obligasi jangka panjang pemerintah US, 7,5% emas, 7,5% komoditas. Dari alokasi investasi ini, Tony Robbins menyuruh timnya untuk backtest portfolio alokasi all-weather portfolio ini, dan hasilnya itu sangat fantastik banget. Coba kita lihat di diagram ini. List tahun bear market, dan all-weather portfolio itu cuma turun sedikit doang. Even di bear market pada tahun 2008, itu turunnya cuma 4%, sedangkan pasar saham itu turun 37%. Selanjutnya, kita bisa lihat di diagram ini. 100 ribu invested di all-weather portfolio itu berhasil mengalahkan S&P 500 Amerika. Sebelum kalian percaya dan ngikutin, gue sarankan kalian untuk beli bukunya dulu dan baca bukunya sendiri ya. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, terutama di investasi dan pasar saham. Bayangkan aja, ketika kita mau pensiun di umur 65, tiba-tiba aja investasi kita turun 50% karena pasar saham sedang hancur lebur. Jual saham atau likuiditas investasi dengan posisi rugi bukanlah opsi yang bijaksana. Gue yakin kita semua tahu kalau habis gelap, pasti terbitlah terang. Habis bear market, datanglah bull market. Nggak ada satu orang pun yang bisa market timing secara akurat dan konsisten kecuali lu Tuhan. Sementara kita nunggu sampai dana pensiun kita balik lagi, kita nggak bisa enjoy dulu. Tapi kita perlu pendapatan kan pastinya untuk tiap bulannya. Nah, secara kita udah pensiun dan nggak bisa kembali kerja, gimana tuh cara alternatifnya? Alternatifnya adalah dengan produk finansial institusi, yaitu anuitas. Seinggit gue BC atau BRI ada deh. Jadi anuitas atau manfaat jaminan hari tua ini adalah produk finansial di mana kita bayar sejumlah uang sekaligus. Setelah kalian mencapai umur pensiun kalian, finansial institusi akan kasih uang setiap bulannya sebagai pendapatan sampai kalian dipanggil surga atau balik ke neraka. Dan keuntungannya adalah kalian punya pendapatan tetap setiap bulannya tanpa harus kerja sampai kalian dipanggil Tuhan nantinya. Dan ada resikonya tentu. Resikonya adalah kalau institusi finansial memberikan kita anuitas, itu bangkrut. Tapi resiko ini bisa diminimalisir dengan cara membeli produk anuitas dari institusi finansial yang berbeda. Gue sih belum mampu beli anuitas sekarang. Ya, banyak doa aja lah. Hahaha. Sebelum gue tutup video kali ini, penting untuk tidak percaya kepada finansial institusi manapun. Jangan percaya kalau finansial institusi itu membantu kita. Tujuan utama perusahaan institusi finansial adalah mencari untung dengan membantu nasabahnya. Ingat, cari untung dulu, baru membantu. Kalian bisa cek videonya yang membahas sisi gelap dari institusi finansial. Linknya ada di sini. Anyway, video ini bukan nasaran finansial. Kalian bisa baca bukunya sendiri untuk lebih detailnya. Dan juga ada playlist buku investasi yang mungkin bisa membantu kalian berinvestasi dengan bijak. Linknya ada di sini. Dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, jangan lupa di loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-like karena capek banget buat ringkasan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers, guys! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.